Terima kasih masih menyaksikan Borgol Bersama saya, Bang Jack Sidang kasus dana fiktif desa Olak Besar Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari Ini yang kemarin lho Atas terdakwa Muhammad Atik, mantan kades Olak Besar Menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum Secara in absentia atau tanpa dihadiri terdakwa Di pengadilan tipikor, pengadilan negeri Jambi Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa selama 6 tahun 6 bulan kurungan penjaro Kita tengoklah dulu dulu informasinya Di pantauan, Bang Jack Muhammad Atik, mantan kades Olak Besar Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari Menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum Secara in absentia atau tanpa dihadiri terdakwa Di pengadilan tipikor, pengadilan negeri Jambi 26 Juli 2022 Dalam persidangan, jaksa penuntut umum membacakan tuntutan terhadap terdakwa Menuntut Muhammad Atik dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan kurungan penjara Dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah Subsider selama 3 bulan kurungan Serta membayar uang pengganti sebesar 150 juta rupiah Subsider pidana kurungan penjara selama 3 tahun Sebagaimana dalam dakwaan primer pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Perkara tersebut berawal ketika BUMDES Napujaya Desa olak besar menerima penyertaan modal 262 juta rupiah Akan tetapi Muhammad Atik digunakan untuk kepentingan pribadi Yakni usaha pengiriman atau DO buah sawit Dengan menyetor keuntungan rutin tiap bulan Hasil audit inspektorat daerah menyebutkan Penggunaan uang BUMDES Napujaya tidak sesuai peruntukannya Sehingga merugikan keuangan negara sekitar 150 juta rupiah Iqbal Cek TV melaporkan